selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, sudah ada yang tahu belum pas, kepanjangan dari puskesmas itu apa puskesmas itu kepanjangannya adalah pusat kesehatan masyarakat puskesmas merupakan suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan kok berdasarkan kepengkes nomor 128 tahun 2004 tentang kebijakan dasar puskesmas puskesmas didefinisikan sebagai unit pelaksana teknis dari dinas kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di satu atau sebagian wilayah kerja wilayah kerja puskesmas wilayah kerja puskesmas itu bisa meliputi satu kecamatan atau sebagian kecamatan saja nah faktor yang pengaruhnya yaitu kebacatan penduduk luas daerah keadaan geografis dan keadaan infrastruktur lainnya yang merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja kecamatan nah disini pelayanan kesehatan yang diberikan puskesmas ada empat ya yang pertama yaitu pelayanan pengobatan yang kedua ada upaya pencegahan yang ketiga ada peningkatan kesehatan yang keempat ada pemulihan atau rehabilitif untuk pelayanan yang pertama yaitu pelayanan pengobatan atau kuratif ya ini pelayanan yang berupa penyembuhanan penyembuhan disini dimaksudkan adalah suatu upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan nah tujuan pengobatan sendiri yaitu setepat-tepatnya dan secepat-cepatnya dari setiap jenis-jenis sehingga akan tercapai penyembuhan yang sempurna dan segera nah jadi ketika ada pasien yang sakit ya terus berubat ke puskesmas nah setelah diberikan oleh tenaga kesehatan di puskesmas pasti nanti akan direkatkan obatnya nah itulah yang disebut itulah contoh jadi pelayanan pengobatan atau kemudian yang kedua ada supaya pencegahan atau preventif nah disini supaya preventif itu yaitu upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang penjagaan penyakit lebih baik daripada mengobati hal ini dikarenakan usaha penjagaan penyakit memunculkan hasil yang lebih baik dan biaya yang lebih murah salah satu contoh dari upaya preventif ini adalah kalau sekarang itu yang di sekitar kita adalah pemberian vaksin COVID-19 itu juga merupakan suatu upaya pencegahan pencegahan apa pencegahan supaya kita ini bukan tidak bakal tertulat atau tidak untuk mencegah terinfeksi COVID-19 bukan ya tapi untuk memberikan kebahan kepada tubuh sehingga nanti ketika suatu ketika kita terinfeksi virus COVID-19 akan memberikan dampak atau kejala yang lebih ringan dibanding yang belum divaksin kemudian kalau pada bayi dan balita itu biasanya dilakukan imunisasi setiap bulannya sampai bayi dan balita tersebut berusia 2 tahun itu yang wajib kemudian yang ketiga ada upaya pelayanan kesehatan yang berupa peningkatan kesehatan atau promotif pada upaya promotif ini merupakan tingkatan penjagaan pertama istilahnya itu kayak promotion of health promotion of health itu adalah meningkatkan kejalanan seseorang yaitu dengan melalui asupan di seimbang olahraga teratur dan sebagainya supaya tidak mudah terserang penyakit orang tahu tentang hal tersebut itu dari mana dari biasanya itu dilakukan oleh penyakit kesehatan yang memberikan pendidikan kesehatan kepada individu kelompok atau masyarakat dalam meningkatkan kemampuan dalam meningkatkan perilaku untuk mencapai kesehatan secara optimal biasanya diadakan penyeluhannya penyeluhannya penyeluhan kepada kalau ada posyandu itu ada penyeluhan kepada ibu-ibu balita itu posyandu balita ada juga posyandu lansia juga akan dilakukan penyeluhan kepada para lansia terus yang keempat yaitu pemulisan kesehatan atau rehabilitatif rehabilitatif itu yaitu suatu upaya maupun rangkaian kegiatan yang ditujukan kepada bekas penderita atau pasien yang sudah tidak menderita penyakit agar pasien tersebut dapat berinteraksi secara normal dalam lingkungan sosial nah ada tujuan dan sisi puskesan tujuannya puskesan yaitu mendukung tercapai tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni menimpatkan kesadaran kemauan dan kemampuan cukup sehat bagi setiap orang yang bertempat tinggal di wilayah puskesan yang kedua yaitu fungsi puskesan untuk mencapai tujuannya puskesan memiliki tiga fungsi yaitu yang pertama pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan yang disini kegiatannya berupa upaya untuk menggerakkan dan membantau penyelenggaraan pembangunan lintas sektor termasuk oleh masyarakat dan dunia utara di wilayah kerjanya agar berwawasan serta mendukung pembangunan sehat b aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dan penyelenggaraan setiap program pembangunan di wilayah kerjanya c mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit tanpa mengapikan penyelenggaraan dan pembangunan yang kedua fungsinya sebagai pusat pemberdayaan masyarakat yang berupaya agar masyarakat satu memiliki kesadaran memiliki kemauan dan kemampuan melayani diri sendiri dan masyarakat lain untuk hidup sehat kemudian yang kedua masyarakat bisa berperan aktif dalam memperjuangkan kepentingan kesehatan termasuk pembiayaan yang ketiga ikut menetapkan menyelenggarakan dan memantau pelaksanaan program kesehatan fungsi yang ketiga yaitu sebagai pusat pelayanan kesehatan terasa pertama yang berupa menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara menyeluruh terpadu dan berkesenambungan melalui pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang berikutnya yaitu fasilitas pendukung puskesmas yang pertama ada puskesmas pembantu yang kedua ada puskesmas keliling yang ketiga ada bidan besak puskesmas pembantu disini merupakan unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi untuk menunjang serta membantu melaksanakan kegiatan kegiatan puskesmas dalam ruang untuk wilayah yang lebih kecil jadi jadi biasanya puskesmas pembantu itu terletak di desa yang lokasinya itu jauh dari puskesmas indu itu jadi masyarakat itu terlalu jauh untuk menjerongkok ke puskesmas indu jadi dididikan lah puskesmas pembantu kemudian yang kedua ada puskesmas keliling puskesmas keliling adalah unit pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor proba empat atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan peralatan komunitas serta sejumlah tenaga yang berasal dari puskesmas fungsi puskesmas keliling tersebut adalah untuk meninjang dan membantu melaksanakan kegiatan kegiatan puskesmas dalam nilai kerjanya yang belum terjangkau oleh pelayanan kesehatan kegiatan puskesmas keliling sendiri antara lain yaitu memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di daerah terpunci yang tidak terjangkau oleh pelayanan puskesmas atau puskesmas pembantu 4 hari dalam 1 minggu melakukan penyelidikan tentang kejadian luar biasa kemudian memberikan ujukan bagi kasus gawat dari bas lalu memberikan penyeluhan kesehatan dengan menggunakan alat audiovisual yang yang ketiga bidan desa nah bidan desa disini adalah tenaga bidan yang ditempatkan di desa dalam rangka meningkatkan mutu dan jangkauan pengayaran kesehatan kesempatan bidan desa mempunyai wilayah kerja 1-2 desa dengan jumlah penduduknya rata-rata 3.000 orang perdesa dan bertanggung jawab kepada kepala puskesman tugas utamanya sendiri dari bidan desa adalah membina peran serta masyarakat dalam posyandu dan pembinaan kelompok persepuluhan membina kelompok kader membantu persalinan di rumah rumah serta mengadakan ujukan di samping memberi pelayanan langsung di posyandu dan pertolongan persalinan di rumah selain itu sebagai tugas khusus bidan desa bertanggung jawab atas program kesehatan ibu dan anak serta program keluarga berencana di wilayah kelerjanya nah yang keempat yaitu posyandu siapa yang setiap bulan melihat posyandu mengkod atau setanggungnya atau di insin dibawa ke posyandu posyandu merupakan kegiatan terpadu antara pusat dan masyarakat di tingkat desa yang diwujudkan dalam bentuk pos pelayanan terpadu nah semula awalnya tuh ya posyandu adalah pusat kegiatan yang memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pelayanan KB dan pelayanan kejelasan tapi dalam pengembangannya posyandu dapat dibina menjadi forum komunikasi dan pelayanan di masyarakat antara sektor yang mematukan kegiatan pembangunan sektoralnya dengan kegiatan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengecahkan masalah melalui alih teknologi satu posyandu sebaiknya melayani sekitar 100 pelita atau kurang lebih 120 kepala keluarga atau juga sesuai kemampuan petugas dan keadaan sesampak tujuannya apa sih posyandu itu posyandu itu tujuannya yang pertama mempercepat penurunan angka kematian bayi dan balita serta angka kelahiran mempercepat penerimaan norma keluar berkecil bahagia dan sejahtera atau NKKBS yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk kegiatan kesehatan dan kegiatan kesehatan lain yang menunjang sesuai dengan kebutuhan kesalahan posyandu antara lain ibu hamil beresiko tinggi yang pertama yang kedua ibu menyusui yang ketiga bayi yang keempat balita yang kelima ada pasangan usia subur atau pus seterusnya yaitu kegiatan pokok puskesmas kegiatan pokok puskesmas dapat dilaksanakan oleh sebuah puskesmas akan berbeda-beda semua itu tergantung kemampuan tenaga maupun fasilitas yang harus namun kegiatan pokok puskesmas yang seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut adik yang pertama yaitu meliputi kesejahteraan ibu dan anak yang kedua ada keluarga berencana yang ketiga usaha pening yang keempat kesehatan lingkungan yang kelima pencegahan dan pemberantasan penyakit menular yang keenam pengobatan termasuk pelayanan darurat secara kecelakaan yang keelapan kesehatan sekolah yang sembilan kesehatan olahraga yang ke-10 ada perawatan kesehatan masyarakat lalu ada kesehatan kerja kemudian kesehatan gigi dan luk ada kesehatan jiwa kesehatan mata laboratorium sederhana lalu pencatatan dan pelaporan dilanggar sisi informasi kesehatan lalu kesehatan lanjut usia yang terakhir pembinaan pengobatan beragia nah pengobatan kesehatan pokok puskismas diarahkan kepada keluarga sebagai satuan masyarakat terkecil setiap pengobatan pokok puskismas diaksanakan dengan pendekatan pembangunan kesehatan masyarakat desa atau PKSD oke sekian materi puskismas hari ini ya thanks for watching jangan lupa untuk like komen dan subscribe channel nya Aisyah